Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video tutorial kali ini Saya akan membahas tool selanjutnya Yang ada di photoshop Yaitu Brush tool Pencil tool Color replacement tool Dan mixer brush tool Saya akan membahas Satu persatu dari tool-tool tersebut Sebelum kita lanjut Ke video tutorial ini Kita mampir dulu ya Ke channel ini Untuk teman-teman yang sudah menonton Video ini Dan buat teman-teman yang merasa Mendapatkan manfaat setelah menonton Video video tutorial di channel ini Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, ataupun subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Agar pada saat saya upload video tutorial yang terbaru Teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya Yang pertama yaitu Brush tool Perlu teman-teman ketahui bahwa Brush tool adalah salah satu fitur atau tool yang sangat penting dalam aplikasi photoshop Karena tool ini memiliki banyak sekali kegunaan Salah satunya Untuk menghaluskan objek atau gambar Mengukir brush menjadi suatu objek Memberi efek warna pada gambar Dan masih banyak lainnya dari penggunaan brush tool ini Untuk lebih jelasnya Saya akan memberikan beberapa contoh dari penggunaan brush tool ini Seperti biasa Saya sudah membuat lembar kerja baru Lalu kita aktifkan brush tool ini Maka Di atas sini Ada beberapa option bar Atau option tool Saya akan jelaskan fungsi dan penggunaannya Di sini Ada tampilan brush yang kita pilih Dan angka ini adalah ukuran brushnya Satuannya itu pixel Kalau kita klik tanda panah ini Akan muncul tampilan seperti ini Yang ini kegunaannya untuk mengatur arah brush Di sampingnya ada size Yaitu untuk ukuran brush itu sendiri Terus di bawahnya ada hardness Atau tingkat kelembutan brushnya Misal kita pakai hardness dengan 0% Maka bisa kita lihat tepi brushnya halus Misal kita pakai 100% Maka tepi brushnya akan kasar Jadi Bisa kita atur sesuai kebutuhan Kemudian Ini ada beberapa jenis-jenis brush Yang telah disediakan oleh photoshop Dan kita juga bisa menambahkan jenis brushnya Dengan cara kita mendownloadnya di beberapa situs atau website Penyediaan brush Ada banyak juga brush yang bisa kita download secara gratis Brush sangat berguna sekali Ketika kita akan mempercantik dan mempermudah dalam menggambar Saya beri contoh Di layar Sudah ada gambar Kalau teman-teman lihat sekilas gambar tersebut Kelihatan susah digambar Dan tekniknya Atau prosesnya Memerlukan waktu yang lama Kita harus membuat Pohon satu persatu Dan membuat beberapa gambar Yang hampir sama dalam jumlah yang banyak Tetapi Pada gambar tersebut Saya gambar hanya menggunakan bantuan Dari beberapa jenis brush Begini teman-teman Prosesnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah itu salah satu penggunaan fungsi dari brush tool Selain itu Masih banyak fungsi lainnya Tergantung dari kreativitas teman-teman dalam memakainya Untuk jenis brush Teman-teman juga bisa membuatnya sendiri Silahkan teman-teman lihat Cara saya dalam membuat brush tersebut Nah setelah Kiranya sudah selesai Membuat bentuk brush sesuai Yang kita inginkan Kita masuk ke menu edit Lalu define brush preset Contoh Saya akan memberikan nama brush 001 Lalu ok Nah bisa kita lihat Brush yang tadi kita buat Gampang kan teman-teman Semua tadi Beberapa contoh Pembahasan tentang penggunaan brush tool Selanjutnya Saya akan membahas tool yang namanya Pencil tool Kalau sebelumnya Brush tool itu Diibaratkan kuas Kalau pencil tool itu Pencil Jadi Hasil goresannya Lebih tegas Atau Selayaknya Pencil Sedangkan Pada brush tool Sedikit blur Atau Tepinya Smooth Dan halus Bisa kita lihat Pada gambar Apabila diperbesar Akan kelihatan Lebih jelas Perbedaannya Settingan pada pencil tool Hampir sama dengan Settingan brush tool Tadi ya Teman-teman Dan Biasanya Penggunaan pencil tool ini Jarang digunakan Ketimbang Penggunaan brush tool Di photoshop Di atas ini Ada namanya Auto arise Cara penggunaannya Adalah Sebagai berikut Di sebelah sini Warna Foreground Kita rubah Menjadi warna merah Dan Warna background Kita rubah Menjadi warna hijau Apabila Pada auto arise Kita Unchecklist Maka Ketika Menggores Beberapa kali Dengan pencil tool Ke lembar kerja Warna dari hasil Pencil tool Akan sesuai Dengan Warna Foreground Saja Apabila Kita checklist Pada auto Eras Maka Secara otomatis Kita bisa Merubah Warna Goresan Sesuai Settingan Warna Foreground Dan settingan Warna Background Contoh Kita klik Warna Foreground Akan muncul Dan apabila Kita klik Lagi Akan berubah Menjadi Warna Background Selanjutnya Tool ketiga Yaitu Color Replacement Tool Color Replacement Tool ini Berfungsi Untuk Mengganti Warna Berdasarkan Hasil Atau Seleksi Yang kita Buat Sesuai Warna Yang kita Inginkan Contoh Di layar Sudah ada Lembar Kerja Yang sudah Saya Buat Sebelumnya Kita Aktifkan Color Replacement Tool Apabila Sudah Aktif Kita Atur Pada Mode Di Atas Sini Menjadi Color Lalu Pada Sampling Kita Pilih Continuous Kemudian Kita Pilih Warna Foreground Disini Saya Akan Memilih Warna Kuning Perhatikan Lingkaran Berasnya Dalam Lingkaran Tersebut Terdapat Titik Pusat Yang ada Di Tengah Berlambangkan Plus Jika Teman-teman Ingin Merubah Warna Pada Objek Tersebut Pastikan Hanya Bagian Plus Saja Yang Menyentuh Objek Jika Plus Masuk Ke Bagian Yang Tidak Diinginkan Seperti Bagian Tangkainya Ini Maka Warna Pada Tangkai Ini Juga Akan Ikut Berubah Jadi Teman-teman Harus Fokus Pada Titik Pusat Ketika Menggunakan Tool Ini Berikutnya Adalah Sampling Onge Fitur Ini Hanya Akan Merubah Warna Secara Spesifik Misalnya Mulai Dari Warna Merah Ini Tegas Gosok Hingga Menuju Warna Merah Yang Lebih Terang Ini Atau Merah Muda Maka Fitur Ini Tidak Bisa Merubah Warnanya Karena Warna Ini Warna Yang Sudah Berbeda Disini Warna Merah Gelap Dan Disini Warna Merah Yang Lebih Terang Berikutnya Ada Sampling Background Sweat Pada Sampling Ini Kita Harus Memilih Warna Background Dulu Misalnya Warna Background Saya Pilih Dari Warna Area Sini Terus Warna Foreground Saya Ubah Menjadi Warna Ungu Setelah Itu Teman-teman Bebas Untuk Menggores Di Bagian Mana Saja Mau Itu Keluar Dari Objek Yang Di Warnai Tidak Masalah Karena Hanya Hanya Akan Berpengaruh Pada Warna Yang Sudah Kita Pilih Sebelumnya Berikutnya Tool Yang Keempat Adalah Mixer Brush Tool Mixer Brush Tool Adalah Tool Yang Biasa Digunakan Pada Digital Painting Bisa Merubah Foto Atau Gambar Menjadi Efek Lukisan Efek Cat Minyak Dan Sebagainya Ketika Kita Sudah Mengaktifkan Mixer Brush Tool Di Atas Sini Ada Beberapa Settingan Toolbar Apabila Kita Klik Tanda Panah Ini Akan Muncul Beberapa Settingan Pilihan Di Antaranya Ada Custom Dry Moist Wet Dan Very Wet Ketika Kita Klik Salah Satu Dari Pilihan Tersebut Maka Nilai Nilai pada Kolom-kolom Ini Juga Akan Berubah Sesuai Dengan Pilihan Yang Kita Pilih Kita Juga Bisa Merubah Nilai Presentase Tersebut Secara Manual Sesuai Dengan Kebutuhan Saya Akan Memberikan Contoh Gambaran Perbandingan Dari Penggunaan Beberapa Pilihan-pilihan Settingan Tersebut Yang Pertama Dry Artinya Kering Ketika Kita Mengoleskan Mixer Brush Tool Pada Objek Atau Gambar Dengan Settingan Dry Maka Memberikan Efek Goresan Karena Diibaratkan Kuas tersebut Kering Sedangkan Pada Pilihan Moist Yang Dalam Bahasa Indonesia Artinya Lembab Apabila Kita Mengoleskan Mixer Brush Tool Pada Objek Atau Gambar Akan Menghasilkan Efek Goresan Seperti Pada Layar Yang Ketiga Apabila Kita Menggunakan Settingan Wet Yang Artinya Basah Maka Efek Goresan Yang Akan Dihasilkan Akan Lebih Panjang Dari Settingan Moist Yang Keempat Sudah Jelas Dari Namanya Yaitu Very Wet Yang Berarti Sangat Basah Maka Efek Goresan Yang Dihasilkan Akan Lebih Panjang Dari Settingan Wet Teman Teman Bisa Juga Mengganti Brush Sesuai Objek Atau Gambar Yang Diseleksi Caranya Kita Klik Di Atas Sini Lalu Kita Unchecklist Load Solid Color Only Kemudian Kita Pilih Objek Atau Gambar Yang Akan Dijadikan Model Brush Dengan Cara Tekan ALT Pada Keyboard Setelah Tampilan Kursor Seperti Pada Layar Kita Klik Kiri Pada Moss Maka Pada Atas Sini Akan Berubah Sesuai Gambar Yang Tadi Dipilih Atau Diseleksi Selanjutnya Kita Aplikasikan Oh Iya Kita Bisa Merubah Spasib Brush Tadi Dengan Cara Klik Di Atas Sini Lalu Spasing Kita Atur Sesuai Yang Kita Inginkan Selain Settingan Pada Spasing Masih Banyak Lagi Settingan Settingan Lainnya Teman Teman Bisa Mencobanya Sendiri Selain Penggunaan Penggunaan Di Atas Mixer Brush Tool Juga Bisa Digunakan Untuk Menghaluskan Suatu Gambar Saya Beri Contoh Pada Layar Sudah Ada Gambar Wajah Seseorang Yang Wajahnya Agak Kusam Dan Terdapat Bintik Bintik Pada Wajah Saya Akan Menghaluskan Wajah Gambar Tersebut Dengan Menggunakan Mixer Brush Tool Pertama Pertama Kita Pilih Jenis Brush Tool Disini Saya Akan Memilih Jenis Brush Yang Agak Smooth Lalu Kita Pilih Clean The Brush Di Atas Ini Dan Kita Atur Brush Pada Mode Custom Kita Rubah Nilai Presentase Weight Load Dan Flow Pada Kali Ini Saya Akan Rubah Weight Menjadi 20% Load 25% Dan Flow 37% Besar Kecilnya Nilai Presentasi Tersebut Tergantung Kondisi Gambar Dan Kebutuhan Teman Teman Dalam Mengedit Kita Coba Haluskan Gambar Tersebut Teman Teman Gambar Telah Selesai Dihaluskan Kiranya Cukup Sampai Disini Pembahasan Pada Part 6 Pada Video Tutorial Selanjutnya Di Part 7 Saya Akan Bahas Tentang Clone Stump Tool Dan Pattern Stump Tool Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Teman Teman Yang Setia Mengikuti Dan Menonton Video Tutorial Di Channel Kami Semoga Apa Yang Kami Bahas Di Channel Ini Akan Bermanfaat Bagi Teman Teman Sekalian Khusususnya Bagi Teman Yang Sedang Belajar Adobe Photoshop Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh